Intro Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan cara Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengumpulkan uang suap sebesar 5,3 miliar rupiah Menurut KPK, lelaki yang akrab di sahabat relatif mendapatkan duit sokokan terkait lelang jabatan pimpinan tinggi dan pengaturan proyek di seluruh dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dugaan suap lelang jabatan di Pemkap Bangkalan dimulai setelah relatif terpilih menjadi Bupati Bangkalan periode 2018-2023 Dia memaparkan Pemkap Bangkalan membuka seleksi pada sejumlah CPT pada 2019-2022 Program itu juga meliputi promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4 Firly mengatakan Latif memiliki kuasa untuk menentukan langsung aparatur sipil negara yang mengikuti seleksi jabatan Karena mempunyai kekuasaan buat menentukan itu Latif kemudian meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin lolos seleksi lelang jabatan Menurut Firly, sejumlah ASN yang kemudian menyatakan sepakat membayar uang agar diloloskan dalam lelang tersebut Mereka adalah Agus E. Kaliandi, Wildan Yulianto, Ahmad Musakim, Hosin Jamili, dan Salman Hidayat Jumlah komitmen fee yang diminta Latif kepada sejumlah ASN yang bersedia memberikan berbeda-beda Nilainya menyesuaikan dengan posisi JPT yang mereka inginkan Sob itu kemudian diserahkan pada ASN melalui orang kepercayaan Latif Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta Selain dari lelang jabatan, Latif diduga meminta jatah dari sejumlah proyek di sejumlah dinas di wilayahnya Besaran uang yang diminta sebagai penghutan diduga sebesar 10% dari setiap nilai proyek Firly mengatakan jumlah keseluruhan uang suap yang diterima Latif diperkirakan mencapai Rp5,3 miliar Menurut Firly, Latif menggunakan uang suap itu buat keperluan pribadi yang salah satunya untuk survei elektabilitas Penjadi KPK sudah menahan Latif di rumah tahanan negara KPK di Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan Sedangkan 5 anak buah Latif turut ditahan penyidik di lokasi berbeda Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan Wil dan Yulianto Kadis Ketaran Pangan Ahmad Mustakim Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Keupatan Bangkalan Dan Agus E. Kaliandi ditahan di Rutan Pom dan Jaya Guntur Sedangkan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosen Jamili Serta Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salmar Hidayat Ditahan di Rutan Kafling C1 Gedung ACLC Karena perbuatannya, Latif sebagai penerima disangkakan Pasal 12 Huruf A Atau Pasal 12 Huruf B Atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pindana Korupsi Jumto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pindana Sementara 5 bawahannya disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf B Atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak 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 P